Bisa jadi, ketika kita selama ini menggicarakan memori kolektif, bagaimana beroperasinya memori atau ingatan itu selalu tidak pernah lepas dari mekanisme kuasaan. Jangan-jangan memang, selain ada upaya mengkonstruksi memori, ada upaya yang counter-memori itu sendiri. Dan itu bisa jadi perjalanan. Saya juga sendiri persisnya tidak tahu, makanya saya kemudian bersama teman-teman IPAA menggunakan teman-teman yang sudah ada persentuhan dengan kerja-kerja seperti itu. Tapi pastinya Vicky punya kritik waktu, aku kasih video, Vicky ini judulnya kayaknya nggak gitu deh, kayaknya bukan memori yang counter-memori. Oke, gimana kalau in between memori and counter-memori? Enggak juga. Oke, nggak apa-apa. Ini untuk sebentar aja di judul nggak apa-apa. Untuk sebentar aja di judul nggak apa-apa, jadi pancingan karena ya memang letaknya salah itu ada di manusia. Yang bernasih salah. Kami menunggu teman-teman yang rokoan untuk ngumpul juga. Itu tadi sebenarnya tepat-tepatan. Tapi, dua pencerita dan arah sumber sekaligus pemantik diskusi kita sudah hadir di sini, dari dua kelompok yang kematakan tokolet. Dari satu, dari kunci, judul projeknya aku selalu lupa. Aku membaca lho website-nya. Apa namanya? Heterotropics. Dari kunci, dengan projek heterotropics-nya yang dilakukan di Tropen Museum. Ini semacam membuat intervensi artistik terhadap museum sebagai pusat. Jadi, produksi pengetahuannya dilakukan dengan upaya-upaya intervensi artistik. Itu gambaran sederhananya yang selanjutnya. Dan nanti konfliknya akan diceritakan langsung oleh Vicky Daulai dan ada Mbak Nuning yang sedang. Dimana sih, Mbak? Kok pergi-pergi terus? Dimana? Oh, di Melbourne. Halo, Mbak Nuning. Makasih sudah gabung bersama kami di Pominatan melalui Skype. Terima kasih. Fokus banget. Ini harus di atas. Selain Vicky Daulai dan Mbak Nuning yang dari kunci, juga akan ada Mas Eko. Mas Eko itu Ketua Karangkaruna dari Brogol 9. Brogol 9 itu lokasi yang baru-baru ini ifa'ah dan warga itu ikut belajar. Belajar mengembangkan pengasipan pengetahuan warga, pengetahuan yang ada di sekitar warga. Nah, menjadikan pintu masuk sejarah Sudirman atau rumah singgah, rumah Sudirman sebagai pintu masuknya. Bahwa ada banyak nilai-nilai pengetahuan yang ada di sekitar warga, itu bisa diaktifasi dan dimaksimalkan oleh warga itu sendiri. Ini salah satunya berangkat dari problem dan perasan-perasan bahwa kenapa sih museum selalu berjarak? Kenapa sih kita selalu punya bayangan yang angker terhadap museum? Bahkan sudah muncul istilah bahwa ini sudah tua lah, ini layaknya sudah dimusiumkan. Itu artinya museum sudah dikasah yang terendah dalam upaya transformasi pengetahuan ketika kita menggunakan istilah kita. Wah kamu sudah guyelannya sudah usang, sudah wajibnya dimusiumkan tuh gojek kamu, udah receh banget. Itu kan berarti menempatkan museum di posisi yang terendah. Nah, berangkat dari situ, kok selalu ada keluhan? Bahkan tadi barusan juga ada pertanyaan dari Mas Tommy, gimana sih mempopularkan atau memelukus arsik dan nilainya arsik itu ke model atau bentuk yang lebih catchy, yang lebih trendy dan beginian. Berarti kan itu selalu ada kebutuhan bahwa selalu ada gap antara museum, institusi, diingatkan dengan publiknya. Oke, sudah ada Mas Eko, Vicky dan Mbak Nuni sudah ready? Kita akan mengundang moderatornya. Nah, moderatornya ini sahabat saya yang aktif sebagai seniman macam-macam sih sebenarnya. Dia tuh vokalis band yang namanya Jantiraga, setahu saya. Tadi saya mau minta profilnya, tapi gak usah lah, ngapain kamu? Minta profil sendiri aja. Jadi berbasis ingatan saya aja. Lulusan ilmu religi budaya Samara Dharma, dengan teksis tentang gerakan masyarakat malin di Papua, dan dengan psikoanalisa. Beberapa tahun, bertahun-tahun berkuluan tahun aktif di teater SK, sekaligus di band-band progresif, eksperimental, yang namanya saya lupa sebelum Jantiraga. Sekarang masih jadi vokalis. Mungkin sebentar lagi ikut Indonesian Idol. Oke, itu saja pembukaan di siang menjelang sore yang sumuk banget ini. kita langsung panggil Mas Eko dan Zudi sebagai moderator. Tunggu tangan. Oke, terima kasih Lisis. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Terima kasih Lisis sudah mempercayakan tugas moderator kepada saya. Gak tahu mudah-mudahan bisa mengawal ini. Memory and counter memory. Saya gak percaya kalau Lisis itu gak berpikir dulu dalam menciptakan tema itu. Ini sedikit instinktif dan betul ya gitu. Tapi saya yakin kalau menebak dari cara dari sejauh saya mengenalisis sejak kuliah dan sampai sekarang, seperti ada ini, ada semangat dalam tema itu, memory and counter memory, adalah bahwa ketika kita mengingat pada saat yang bersamaan adalah kita melupakan. Karena ingatan kita pasti berjalan mengendarai bahasa. Dan bahasa pasti bersifat reduktif, cara berpikir kita menggunakan bahasa dan bahasa pasti reduktif. Ada yang tertampung, ada yang gak tertampung. Mungkin yang dimaksud sebagai counter memory, itu adalah ketika kita mengingat, ketika kita mengabadikan, selalu ada jejak yang terjejar dan hilang dari yang seharusnya. Karena untuk mengabadikan yang semuanya itu gak mungkin. Mungkin semangat yang saya tangkap dari tema memory and counter memory itu kayak gitu ya. Oke berarti semacam kita diajak untuk meyakini bahwa setiap aktivitas kita atau situasi keberadaan kita itu ambivalen dan setiap apa yang kita lakukan itu dalam dirinya menyimpan para pos. Itu mungkin ya yang aku tangkap dari tema itu. Oke. Pengarsipan secara membumi itu semangat dari acara program atau agenda yang dijalankan oleh Faha ini yang ada beberapa sesi yang secara umum saya tangkap ini kerja-kerja pengarsipan ini banyak sekali atau kerja pengarsipan yang fungsinya adalah mempertahankan pengetahuan. Itu banyak sekali dilakukan oleh segala macam bentuk orang atau institusi atau lembaga yang punya otoritas tertentu sehingga gak jarang juga berjarak dengan realitas sesungguhnya yang ingin diabadikan. Itu sangat membuktikan bahwa memory and counter memory itu terjadi saling bergerikan satu sama lain. Nah untuk salah satu acara kita dalam memory mengingat atau mengarsip secara membumi itu kita hari ini seperti tadi dikenalkan oleh Risis ada Mas Fiki dan Mbak Nuneng di nonjau disana maksudnya ya ampun jauh banget tapi canggih banget gitu ya. Kalau gak infaan gak ada ini gini-gini. Sama Mas Eko dari Grogol 9 saya pikir ya jauh banget ini yang ada proyek pengarsipan di Jakarta ini Grogol. Ternyata saya gak tahu. Itu yang kerja pengarsipan membuat saya tahu bahwa ada kampung namanya Grogol di para kritis mohon maaf sebelumnya. Oke pertama kita nanti akan ini ya menjelas apa mendengar cerita apalah yang santai gitu dari Mas Fiki dan Mbak Nuneng dengan proyek heterotopiknya ya yang mana itu banyak proyek yang melakukan kolaborasi dengan satu sebenarnya adil itu payung besarnya ya Mas Fiki ya. Terus kunci diundang untuk ikut berpartisipasi untuk datang ke Belanda ke Tropen Museum lebih tepatnya dan pada akhirnya kunci memanfaatkan event itu untuk ya menggali banyak hal dan memunculkan gagasan tersendiri yang bisa didapat dari penggalian-penggalian itu gitu. Juga akan mungkin Mbak Nuneng juga akan memperkaya soal itu dan nanti Mas Eko akan banyak bercerita. Kita harapkan bagaimana sih teman-teman di Grogol, Mas Eko dan teman-teman ini melakukan pengarsipan yang saya membayangkan ini pasti beda gitu. Orang saranya sendiri yang melakukan pengarsipan pasti beda gitu. Saya membayangkan saya peneliti, blablabla, melakukan penelitian dan lain-lain. Saya mendapatkan data yang luar biasa, itu dengan metodologi yang pakai mahasiswa OPPO, gitu. Itu pasti akan berbeda kalau orang sananya dulu yang melakukan. Karena apa? Apa ya? Ya mereka tubuhnya kan sudah menyatu dengan apa yang akan mereka asipkan. Saya memang lewat doang gitu, pakai pikiran, dicomot. Nah itu yang pastinya nanti kita akan mendapatkan banyak hal dari apa yang akan disampaikan oleh Mas Eko juga. Oke untuk mempersingkatkan, memanfaatkan waktu ya, kita waktu kita cuma tinggal satu setengah jam kurang lebih. Kayaknya lebih dipadarkan lagi ya, Mas Figi ya. Kalau tadi kita rencananya-rencananya 30 menit per bagian. Kayaknya mungkin 20 atau cukup nggak? Kita lihat nanti ya. Mudah-mudahan biar nanti ada waktu untuk sesi obrolan dan diskusi dengan pemerintah yang ada di sini lebih luas gitu. Oke, silahkan Mas Figi. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi mungkin langsung aja ya, karena waktunya juga mepet. Jadi bagian saya sebenarnya nanti saya akan ngobrolin soal yang basic-basic. Apa, bagaimana, ngapain di sana. Dan Nuning nanti akan nambahin dan kita sambil saling menimpali soal lebih kemetanya. Atau hal yang lebih abstrak atau posisi kunci melihat apa yang kita lakukan di sana. Nah, saya ingin mulai sedikit soal ini ya, soal heterotropics. Jadi, sekitar tahun 2017, bulan Mei sampai Juni, kita diundang sama satu kurator yang punya projek namanya heterotropics. Jadi heterotropics ini kurang lebih, apa ya, acuannya ke heterotropianya Foucault. Jadi ngobrolin bagaimana utopia itu ada di berbagai tempat atau utopia-utopia lain yang berbeda. Nah, dari sana, di bagian kedua ini, heterotropics kedua, kita diundang untuk kurang lebih merespon atau melihat bagaimana koleksi-koleksi museum yang ada di Amsterdam, Belanda. Namanya Tropen Museum, jadi museum tropis. Nah, museum ini sebenarnya udah, musim dulunya museum kolonial dan sangat penting posisinya dalam sebagai institusi pendidikan ketika banyak orang-orang Belanda yang ingin datang ke negara-negara jajahan. Dan di sini jadi satu tempat mereka belajar untuk melihat masyarakat atau kebudayaan yang ada di daerah koloni. Kurang lebih seperti itu. Ini singkat saja, ini gambar museumnya sangat, ya, ropa sekali. Dan, nah, saya ingin mulai dengan apa sih yang membawa atau kesan pertama kita ketika sampai di sana. Nah, kita sebagai kolektif peneliti dan seniman di undang, mungkin mulai dengan mitos, ya. Ada satu mitos yang sebenarnya di kalangan akademisi atau peneliti, kita membayangkan bahwa akan sangat mudah mendapatkan arsip. Atau setidaknya melihat arsip ketika kita berada di Belanda. Itu banyak sekali mitos seperti itu, gitu kan. Dan sampai di sana, kenyataannya, ya, kita mungkin sekitar dua minggu awal sulit untuk, apa ya, mengakses koleksinya saja. Jadi, butuh waktu tujuh hari untuk dapat koleksi sana. Nah, ternyata mitos ini juga nggak berlaku, akhirnya. Nah, itu hal pertama, kesan pertama yang muncul. Dan, kedua, ya, yang namanya museum itu kan juga selalu, apa ya, lambat untuk melihat realitas. Dan, bisa dibilang, agak, agak sulit untuk tetap berpacu dengan realitas yang ada. Jadi, satu koleksi khusus di sana ada namanya 350 tahun, Netherlands is Indies. Nah, ini jadi satu objek yang sebenarnya kita jadikan titik tolak bagaimana kita akan merekspon keadaan atau praktik pengasihkan di dalam museum itu sendiri. Jadi, kurang lebih, saya nggak punya gambar yang jelas, tapi kurang lebih sebentar. Jadi, ini di lantai dua sini sebenarnya. Lantai dua ini ada koleksi banyak sekali manekin atau lukisan, arsip, dan segala macam yang terkait dengan... Terima kasih telah menonton!